Bunga matahari, tapi kok cuma satu-satunya yang baru berbunga nanti aku ini syarapannya Herman Selamat pagi, dari Belgia Selamat pagi Selamat pagi, dari Belgia Ini syarapannya Herman Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mau jalan ke sana Begitin ya Ini charger Untuk mobil listrik Ada loh di komputer Sekarang mulai bikin Gamb-gamb yang ada di dekat rumah Ini dari rumah mau dijual Apartemen Tengok itu artinya Dijual Ini adalah hal-hal rutin yang kami lakukan setiap hari Mungkin paling sedikit seminggu Tiga kali ya Jalan sehat Habis sarapan Atau habis makan siang Atau habis makan malam Satu kali dalam sehari Gak tiap hari Ada burung dari pohon itu tadi Ini kami belok kanan Di sini tuh sepi sih Apalagi hari Minggu Orang-orangnya masih pada tidur Biasanya Dan di sebelah kiri aku Ada kuda Kandang kudanya orang Dan kami mau Nih Ada kali kecil Yang ini padang rumput Rumput yang untuk dikasih makan Ke hewan-hewan Piarannya mereka Piarannya para petani Itu sanalah Ini adalah Ladang kentang Mau kasih lihat ya Bunganya dari dekat ya Bunganya dari Ini pohon Ini pohon Brambes Kamu belum manang Kami juga nanang Ini pohonnya berduri loh Kayak hutan kecil ya Di sini itu Semuanya dikelilingi Ladang Semuanya petani Ini semuanya petani Bunga matahari Tapi kok cuma satu ya Coba kalau Dibikinnya banyak Ada bunganya cuma satu Kelihatan gak Satu-satunya Yang baru berbunga Nanti Agustus Nah ini Camilla Ini yang untuk bisa dibikin teh itu Camilla Nah sekarang kita masuk ke area kebun jagung Padang jagungnya orang Di sana ada rumah Di sana ada rumah Di sebelah sini Itu kentang Di sini jagung Lepas 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 Ini dulu pada saat zaman peran Dipakai sama tentara inggris Tidak Tidak Itu untuk pemikiran Itu keinginan orang Itu bukan orang Oh ya Itu membeli Wah, lihat itu, itu di samping aku, domba-domba. Kami masuk lagi menyusuri ladang jagung. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ya, dan kalau anggap aja hutan, hutan jagung karena udara hari ini tuh enak. Jadi ingat ladang tebu di Jawa, kalau naik kereta api tuh ya, suka melihat kebun tebunya orang. Kalian suka pengen mampir. Nah, sekarang kami masuk ke jalan pertama di area ini. Ini kalau kalian lihat yang kayak gini, ini kebun belakangnya orang-orang. Orang-orang sini tuh suka nanam-nanam tuh di rumah kaca gitu. Dan ini ladang pohon, kalau aku lihat sih kayak pohon untuk bikin pagar. Pagar tanaman. Pagar tanaman, kayak daun luntas gitu. Dan di sebelah sana itu yang tadi. Nah, yang ada orang keluar itu, nah kami lawat situ. Aku ini punya asma, jadi kalau jalan-jalan kayak gini suka pendek nafasnya. Umur biasa, kalau sudah umur. Tapi enggak deh, aku asma emang dari keturunan. Udaranya enak banget, ada matahari. Ternyata panjang juga ya video yang aku buat kali ini. Sepertinya aku akan bikin kelanjutannya, teman-teman. Jadi, sampai bertemu lagi di bagian kedua dari perjalanan kami di daerah tempat tinggal kami, yaitu Womolgem. Dadah!